Manusiawi. Itu butuh inovasi. Gimana caranya? Biar alumni itu kita bisa maintain alumni. Jadi kalau nanti sebagai pertanggung jawaban juga. Karena alumni itu gini, ngapain sih? Saya tahu nggak dapat apa-apa. Alumni juga nggak dicawe-cawe lagi dengan kampus. Alumni back to kampus. Simple. Inovasi. Gitu. Oke. Terus rencana jangka panjang menengahnya itu tadi. Kalau terima di P3K dosen itu nanti karirnya mau kayak apa sih? Nah, P3K dosen nanti kan bisa berkarir seperti PNS ya. Maksudnya ada jabatan fungsionalnya juga. Nanti gimana planmu? ngurus AA itu harus dipelajari dulu. Ngurus fungsional itu berapa lama? Saratnya apa? Misalnya untuk AA itu harus minimal sinta kan? Jurnal sinta. Berarti nanti dalam satu tahun, dua tahun ini saya harus minimal ada satu yang disinta. jadi rencana ini rencana kayak career path ya. Career path. Apa sih ini? Career path itu jenjang bisnis. Jenjang karir. Jenjang karir. Dosen itu kan jenjang karirnya kalau di segini ini. Dosen itu ada ada dua jabatan. yang pertama adalah struktural. Itu tugas tambahan sebenarnya. Kayak dekan, kajur, kaleb, rektor. Itu struktural. Struktural itu artinya yang mengelola. Dan nggak semua orang bisa jadi struktural. Makanya ada drama rebutan gitu ya. Ada politik kampus itu ya untuk mengejar struktural itu. Tapi yang lain itu jabatan fungsional itu yang bisa melekat ke setiap dosen. Setiap dosen bisa mendapatkan itu. Nggak rebutan. Yaitu apa? AA, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan terakhir adalah profesor. Nah, jadi ya endingnya ke sana gitu teman-teman. Tulis misalnya. Rencana pendek. Tiga tahun ini AA, 6 tahun lektor, 10 tahun S3, 15 tahun lektor kepala, misalnya. 12 tahun lektor kepala, 16 profesor. Jika sudah AA di swasta, diterima di P3K, apakah AA hilang coach? Yes. Yes, maybe ya. Karena ini pengalaman teman saya yang CPNS, dia di swasta sudah AA, dia AA-nya hilang dan harus ngulus lagi dari awal. Jadi P3K saya rasa juga sama ya. Kalau dulu saya baru satu tahun, jadi saya belum ngurus AA. tapi kemarin yang dibawa saya CPNS itu, dia sudah pengalaman 5 tahun di swasta bahkan dapat serdos. Sudah lektor sepertinya. Lektor serdos. terus ditanyakan ke WDSDM-nya gimana itu. Saya nggak tahu. Maksudnya, kok sepertinya akan dibantu untuk bisa penyesuaian. Tapi maybe nggak persis. Mungkin turun satu langkah. Kalau untuk AA ke swasta, ya. Tapi kalau yang di atasnya sampai serdos, saya belum tahu. Ya, dibekukan sementara. Ya mungkin ya, dibekukan sementara sampai nanti diurus ya. Dan urus itu kan ya gitulah. Lama di kampus itu administrasi. Yuk, gitu ya. Ya, jenjangnya itu ya macam-macam ya. Bisa ya dibuat 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya ditarik mundur lah sampai nanti teman-teman pension itu umur berapa? 65. Sekarang umurnya berapa? Terus tarik mundur. Kira-kira target profesor itu berapa tahun? Tahun keberapa? Nah, bikin kayak gitu ya. Bikin jenjang karir tadi dari segi fungsional itu seperti apa tadi. Terus, habis serdosnya mau apa. Terus, misalnya, ada pengembangan KSA tadi ya, Knowledge Scale Ability. Misalnya, tahun kelima itu saya harus punya sertifikat asesor. Misalnya. Dan serdos. Tahun ke-10 saya itu punya 10 haki. Misalnya. Tahun ini ini saya punya minimal 5 skopus. Nah, gitulah. Jadi, Tridharma itu ya. Tridharma itu dijabarkan saja. Terus, oke, yang kedua, ini ya, ini inovasi. Oh, ini yang motivasi dulu nih. Ketinggalan. Apa motivasi Anda memilih mengadu sebagai dosen? yuk apa? Coba. Tulis di kolom chat. Oh, kalau guru saya nggak tahu ya. Maaf ya. Maybe beda kebijakan. Kalau ini dari pengalaman yang saya lihat. Ya, jenjang karir. Yuk. Kalau ditanya seperti ini, jawabannya apa nih? Coba. Amal jari. Oke. ilmu bermanfaat. Ibu, saya coach. Ya, ya, oke. Amal jariah, nice. Ilmu bermanfaat, nice. Wow, karir saya. Ya, kenapa memilih dosen sebagai karir? kenapa sih mengabdi sebagai dosen ASN, kenapa jadi dosen ASN? Nah, ini juga akan jadi pertanyaan nih teman-teman. Apalagi yang punya hasil dos itu ya. Menurut pengalaman, saya pribadi juga, gitu ya, penghasilan dosen penghasilan saya dan teman saya waktu itu yang sama-sama di PTS itu ya, itu jauh lebih besar daripada saya jadi CPNS. gitu. Nah, itu ditanyakan juga, gitu. Kenapa kamu mau daftar CPNS, gitu ya? Padahal gajimu sebelumnya itu jauh lebih besar. Nanti kalau kamu di CPNS, ya kamu bisa lihatlah di, di, apa namanya, di internet itu gaji standarnya berapa, gitu. Ya, tergantung kampus swastanya, kocik tol. Ya, betul, 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 ya. Kalau yang swastanya sudah, sudah, apa namanya, high, gitu ya, proper itu kan, pasti ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kamu mau terjun ke yang gajinya lebih rendah, gitu. Nah, itu juga dilema, kan? Kenapa, gitu kan? Kenapa ya saya mau di sana, saya sudah, ibaratnya sudah dua digit, Kalau di sini saya turun jadi CPNS itu dua juta, ya. Dua juta, cuma dapat 80%, ya, dua juta, gitu ya. Dan tujangan-tujangan lain kan masih dikit-dikit. Baru bisa, baru bisa nafas lega kalau nanti punya serdos, gitu. Ini teman-teman yang sudah punya serdos, ini kan, apa namanya, apa, itu akan jadi pertanyaan, pertanyaan untuk yang seperti itu, untuk kasus yang kalau sebelumnya itu lebih tinggi, gitu ya. Nah, itu juga perlu untuk disiapkan apa jawabannya, gitu. Apalagi yang sudah punya serdos, sudah kipas-kipas, terus nanti kalau misalnya worst case-nya itu harus mulai dari nol, prosesnya, gimana sih sebuah genikmatan sudah dirasakan setiap bulan, terus dicabut, itu kan masih ada yang hilang, nah itu gimana? Nah, terus oke, untuk kasus kedua, kalau ini yang gaji, 600 ribu, gitu ya, misalnya ya, atau yang memang belum begitu layak, gitu ya, belum begitu proper, nah, ini tips ya, ya memang tujuannya untuk ikut petikis kan biar mendapatkan tujuan yang lebih ini ya, tetapi please jangan itu yang dijadikan alasan utama yang diberikan. Iya ya, manis semanis jawabannya ya, ini nih, oke, oke, Mbak Yuni, ini salah satu alternatif nih Mbak Yuni nih, ini salah satu referensi ya, kalau memang iya mau, ya jelas lah, orang kerja masa nggak mau dapat uang, salah satu, salah satu ikut petik kan, dia dapat kesejahteraan yang lebih baik kan, yes, of course, tapi jangan tampilkan itu di depan, ya, terus gimana, gimana, tapi juga jangan bilang gaji bukan tujuan utama saya ya, jangan juga, itu namanya terlalu lebay, terlalu pers, kalau kata orang, anak-anak sekarang pers, ya, buka dulu dari passion teman-teman, buka dari passion, jangan membawangi diri, ya, jangan, ya, membawangi diri, apa namanya, dari passion itu artinya gini, tapi ini juga bisa muncul secara tulus kalau teman-teman memang dari hati ya, bisa sih dilatih, tapi kalau misalnya itu enggak dari hati, nanti akan beda penyampaiannya, gitu, nah, kalau saya, ketika saya diwawancara dua kali, wawancara di PTS dan PTN ini, saya jawabannya ya, sama, karena itu dari hati saya, gitu ya, artinya gini, passion saya adalah mengajar, gitu, kalau saya nih ya, saya tuh suka mengajar, saya tuh suka mengajari orang lain, saya tuh suka membantu orang lain, saya tuh suka mengembangkan orang lain, gitu, itu saya lakukan ketika, bahkan sebelum saya, ketika saya kuliah, dengan saya ikut volunteer, volunteer mendidik anak-anak di bandaran kali, kali apa ya, saya lupa, kali di Jogja, gitu ya, itu saya datang setiap seminggu dua kali, mengajari anak-anak belajar, saya juga ikut kelas inspirasi Jogja, saya juga ikut ini, dan itu untuk memfasilitasi passion saya di bedang pengajaran, jadi, mengajar adalah hidup saya, gitu, jadi, ibaratnya tuh, itu juga semacam, mau bilang, hello, saya tuh, meskipun saya mungkin nggak punya pengalaman mengajar, atau saya baru sedikit, tapi saya tuh, ini sudah saya bentuk sejak dulu loh, gitu loh, misalnya, sesimpel teman-teman tuh, pernah ngelesi aja deh, ngelesi privat, door to door itu loh, lecip, oke, ini kayaknya ada yang kenal saya ya, lecip, nah, door to door gitu, jadi, itu juga bisa dijual ya, artinya apa, yuk kan kalau ngajarin adalah passionmu, gitu, teman-teman, dan bukan sekedar digaji, ini nih, kalau saya ngajar kayak gini, ini bukan passion saya, saya sudah tutup setengah sepuluh tadi, teman-teman, tapi saya mau bertahan sampai sekarang, itu kira-kira kenapa, ya karena saya suka, gitu ya, mungkin, apa, kontrak saya dengan dolan, dosen desa itu, satu setengah jam aja, 90 menit aja, coach gitu kan, tapi biasanya kalau mau lebih, ya monggo, gitu, oh ya, nah, saya suka, jadi saya juga, kayak gini, capek, iya capek, gitu ya, tapi saya happy, saya tidur tuh nyenyak banget pasti, gitu, karena saya sudah keluar energi banyak, tidurnya nyenyak, nah, itu yang saya rasakan juga sehari-hari di kampus, gitu, sampai masih selesai bilang, bu, apa nggak capek, gitu kan, ya capek, saya seorang di kelas tuh semangat banget, bu, gitu kan, tidak dhenti, capek, tapi, tapi saya happy, gitu, saya happy, saya senang, itu yang menjadi energi saya, nah, jadi itu teman-teman, dari passion itu teman-teman tunjukkan, kalau suka, dan, bridgingnya adalah, ya sudah, passion saya seperti itu, dan, dosen ini menjadi pilihan, bagi saya untuk menyalurkan passion saya itu, gitu, dulu, pas lulus kuliah, saya itu masih bingung, menentukan passion saya sebenarnya, saya tuh suka ngajar, tapi di keilmuan saya tuh bisa praktek juga di industri, di psikolog industri, di perusahaan, gitu, saya bingung tuh mau yang mana, dan, ya itulah dilema yang saya juga ditanya, sama, di perusahaan saya ditanya, di pergunungan tinggi saya juga ditanya, di pergunungan tinggi adalah, loh, kamu kan bisa jadi praktisi, kenapa kamu jadi, mau milih jadi dosen, gitu, padahal kalau kamu di perusahaan itu, gajimu banyak, gitu, dosen itu gajinya dikit loh, gitu kan, nah, kayak gitu-gitu loh, jadi teman-teman, ya itu, ya tadi, passion itu, gak bisa dibeli, gitu loh, nah, gak bisa dibeli dengan, uang, jadi ya, dosen ini menjadi karir saya, untuk menyalurkan passion ini, dengan ini saya bahagia, nah, terkait, misalnya tadi, uang, reward, ya itu saya anggap sebagai, sebuah bonus, artinya, ya tentu kalau kita, bekerja secara profesional, itu kan pasti kita juga, akan mendapatkan, imbalan yang sesuai, saya yakin itu, dan pemerintah sudah bagus, dalam memberikan, formasi salary, kepada, dosen B3K ini, gitu, gitu, jadi, ya intinya, lakukan dulu, ini sebagai sebuah, yang teman-teman passionin, terus, ya, penghasilan, dan itu pasti akan ngikut kok, artinya kalau teman-teman, passion di dosen, gimana nanti gajinya sedikit, gitu kan, ya, saya yakin, rezeki itu sudah ada yang mengatur, gitu, dan rezeki itu, berbanding lurus dengan kinerja, artinya, kalau saya passion di sini, saya berkinerja, bagus di sini, saya banyak berkarya, saya tentu, apa, penghasilan juga, pasti akan mengikuti, gitu, faktanya, iya di lapangan, dosen itu, ya gajinya segitu, sudah, yang membedakan satu dengan yang lain, remunnya, bonusnya, proyeknya, jibahnya, gitu, jadi kalau nggak produktif, ya nggak akan, dapat uang tambahan, gitu loh, setelah jadi PNS, jadi trainer, yes, praktek psikolog juga, gitu, nah gitu, jadi, itu, jawabannya ya, gitu ya, ya itu maksudnya, teman-teman itu akan, teman-teman itu akan, bisa muncul, kalau, dalam diri teman-teman, ada jiwa keturusan, itu, nah itu nggak bisa dibuat, buat, gitu, ya, atau kalau belum ada, coba ditanyakan, bener nggak itu passionnya, gitu, itu juga sama ya, dengan ini, motivasi Anda mendaftar, formasi dosen, di sini, itu apa, kenapa nggak di universitas lain, kenapa nggak di jurusan, yang lain, gitu, oke, next, ke studi lanjut, ini pasti, ini juga FR ya, kemarin ya, ada di dunia studi lanjut nggak, bahkan, nanti KPNS, saya diminta, langsung dipanggil-dekan, untuk nulis, kapan kamu mau studi lanjut, suruh tangan di matrai, oke, gitu kan, meskipun ya, itu semacam ya, formalitas sih ya, karena kalau di dunia entertainment itu, jadi artis dong, oke, nah itu nanti, apa namanya, sampai mana saya jangan lupa ya, oke, nah kalau di PTN itu, PTN itu, memang dituntut untuk studi lanjut, ya tetapi faktanya itu urut kacang teman-teman, urut kacang, ya kalau masih junior, ya nanti-nantilah gitu kan, senior-senior masih banyak, sabar gitu, tapi, tapi ya tetap, untuk dokumen, dokumen aja sih dokumen ininya, apa namanya, harus ada, jadi, itu yang teman-teman perlu pikirkan, wah saya tuh nggak pernah pikir, sudah lanjut coach, atau, saya sudah S3 coach, ada nggak di sini yang sudah S3 gitu, nah kalau S3 berarti nanti targetnya ya, profesor ya pasti, nah gitu, so di lanjut S3, tahun berapa, harus jelas, di dalam atau luar negeri, universitasnya apa, jurusannya apa, harus spesifik ya, gitu, kalau saya dulu apa, ya ibaratnya, ngarang nggak ngarang ya, ngarang nggak ngarang tuh, ya saya harus cari, oh saya tuh mau kemana, ya oke, saya dulu punya dua, ke Inggris sama ke Australia, Inggris tuh di mana sih, oh ke sini dan ke sini, kalau di Australia tuh di sini, oh yang ada bidang saya tuh di UNIF mana ya, yang ada profesor yang bidang saya tuh di jurusan apa ya, saya keep point tuh, ke website-website mereka, jadi, saya tulis, nanti kalau pesen tanya, saya sudah bilang, oh saya mau di Inggris, UNIF ini, tahun ini, jurusan ini, dengan profesor ini, bidang ini, nice, itu sebenarnya menunjukkan apa, kalau teman-teman tuh punya, rencana itu aja sih, rencana S3, meskipun itu nanti, faktanya nggak dilakukan, maksudnya nggak dilakukan dalam waktu dekat, atau berpindah, haluan itu boleh aja, nggak apa-apa, jangan kan yang gitu, yang sudah apply, dapat beasiswa, di universitas, teman saya aja, kadang, ini apa, jurusannya nggak berbelok sedikit juga, masih bisa kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa lah, S3 dalam negeri, gitu, tapi memang biasanya, ada ketentuan dari universitas, kalau mau S3 di dalam negeri itu, minimal 35 tahun, kalau di bawah itu, harus di luar negeri, didorong luar negeri, gitu ya, makanya, dosen-dosen tuh pada, kalau yang ibu-ibu terutama, ya itu nunggu 35an naik, biar bisa ada, alasan gitu, di dalam negeri, karena kan pikirannya udah banyak ya, udah ada suami, anak, gitu, kalau bisa yang, di dalam kota juga sih, ya tapi itu, itu, alasan tersembunyi, tapi ya, kalau bahasa Indonesia, anak, kecuali bahasa Indonesia, sama bahasa Jawa, ya di dalam negeri ya, kalau di luar negeri kan nggak ada, gitu, di dalam negeri aja, kalau sudah S3, S3 ya, tadi, mau selesai kapan, gitu, selesai kapan, tahun berapa, terus, nah kalau S3, nanti lebih advance lagi, apa yang sedang, kamu riset, ya, tentang dunia per S3-an, gitu ya, tentang natakan apa aja, nanti apa yang kamu akan berikan, setelah dari S3 untuk kampus, nah itu lebih advance lagi nanti tuh, nah kalau sudah dokter, itu lebih, lebih ini lagi nanti, apa namanya, lebih banyak, dituntut sama universitas, gitu, karena ini kan untuk yang S2 ya, maksudnya, yang dokter tuh berarti, apa nanti, kapan, mau profesor, pasti, gitu ya, kapan mau profesor, tahun berapa, terus bidangnya apa, habis itu, apa yang akan, kalau kamu jadi profesor, di jurusan ini, apa yang ingin kamu bikin, pasti kan ya harus beda dong, profesor yang bikin sama, sama lulusan S2, yang bikin, gitu kan, misalnya bikin alat ukur, bikin lab baru, bikin sistem baru, bikin, prodi baru, itu kan juga penting ya, misalnya, oh prodinya belum ada S2 nih, nanti saya akan, bantu bikin S2, karena S2 itu kan, syaratnya harus ada minimal, 5 S2, 5 dosen S2, maksud saya, 5 dokter, sorry, 5 dokter, kalau ada profesor lebih bagus, nah saya bisa jadi, tenaga di sana, gitu, nah itu nice banget, jadi, beda, start beda, pertanyaan ya teman-teman, ya nanti bisa berkembang, jadi, intinya semakin, lagi S3, apalagi sudah S3, wah itu akan semakin, teman-teman itu akan, diprioritaskan, jelas, ya, kalau ada S2 sama S3, pasti, kalau yang dibutuhkan satu, kan dibutuhkan, prefer S3, pasti ya, tapi dengan, sudah ada modal itu, maka, teman-teman juga bisa, menjual, harus menjual, gitu ya, harus menjual, jadi, jangan kalah menjualnya, marketing sama yang lurusan S2, gitu, karena, lebih banyak yang bisa dijual oleh S3, gitu, bisa, bisa, bisa mas Rifai, itu ya, tadi misalnya, kalau yang mau S3, gitu ya, atau, kalau mau profesor, itu kan, biasanya, kalau dari S3, mau ke profesor, itu kan ada semacam, apa sih, semagang di kampus lain, gitu ya, apa, saya lupa istilahnya, jadi, kalau profesor-profesor, kalau mau jadi profesor, itu, kayak harus semagang, misalnya, kayak short course, gitu loh, visiting profesor, atau ke mana, biasanya ke unif, luar negeri ya, satu semester, dua semester, itu juga bisa dipaparkan, gitu, rencananya, nanti saya mau, ini, visiting profesor, di sana, mengajar satu semester, di Taiwan, paparkan aja, gitu ya, dalam rangka apa, untuk mempersiapkan profesor saya, gitu, bisa, gitu, ya, topiknya apa, mengapa, terus rencananya pendanaannya, gimana, mandiri atau beasiswa, kalau beasiswa, itu beasiswa apa, misalnya LPDP, atau apa, terus nanti saat lagi mu, gimana, untuk mempersiapkan itu, nah, itu kan, butuh timeline ya, terus, terus, dukungan keluarga, terus, dilanjut jelas, kalau misalnya, masuk di S3, masih punya anak kecil, ya, nanti anak kecil mu, gimana, gitu, gitu, terus, terus, ya itu, misalnya, ya itu sih, terutama misalnya, kalau istri ya, istri nanti harus S3, gimana, suamimu apa pekerjaannya, misalnya PNS, kalau PNS kan, gimana, cuti tanpa dibayar, atau misalnya, kalau uswasta gimana, cuti, apa, resign, gitu, atau gimana, atau kamu mau berangkat sendiri, suamimu di rumah, gimana, nah, itu, gitu, nah, dari teman-teman dosen itu, banyak yang, ya, ada yang S3, suamimu swasta, terus, resen, sekeluarga diangkut ke Inggris, ya, ke New Zealand, ada yang karena suamimu PNS, dan anaknya udah, udah gede-gede, udah SMA, kuliah, itu, beliau berangkat sendiri, ke Taiwan, ada yang anaknya masih bayi, 3-2 tahun, berangkat sendiri, ada, jadi, ya, itu, maksudnya kan, diceritakan, gimana, suami dukung, jangan-jangan, suami gak ngebolein S3, ngapain sih kamu S3, gitu kan, cukup S2 aja lah, nanti S3 keluarga gak terurus, misalnya, nah, itu juga, nanti, penilai kan, minta, minta tahu, gitu ya, ya, idealnya kan, suami, suami dukung ya, atau istri juga dukung, misalnya kalau, tadi suami mau S3, istrinya PNS, gimana, istri mau ikut, atau LDR, kalau istrinya ibu rumah tangga, istrinya mau ikut gak, gitu, itulah, ya. Next, ya, terakhir, tentang dukungan keluarga itu, status perkawinan, ya, meskipun udah pengalaman kan, maybe belum semuanya menikah ya, gitu, nah, akan ditanya juga, misalnya, ini untuk case yang belum menikah dulu ya, belum menikah, oke, udah punya pacar belum, gitu, misalnya kayak gitu, bukan, bukan sok-sokan, penilai itu kepo, ini kepo sih, belum punya pacar, tapi itu akan berpengaruh, maksudnya gini, punya pacar belum, dan ada rencana menikah, enggak, gitu kan, oh, saya juga punya calon, calon suami, calon istri, gitu, saya punya pacar, tapi belum ada rencana, atau gimana, gitu kan, nanti kalau menikah gimana, atau misalnya, pacarmu itu kerjanya apa, gimana, itu juga akan ditanya juga ya, kalau yang sudah menikah ya, nanti pekerjaan pasangannya itu apa, gitu, PNS, dosen, swasta, karyawan, pegawai, pengusaha, atau apa, udah miliki anak belum, gitu, terus nanti akan tinggal di mana, berdua akan tinggal di, kalian berdua tinggal di mana, kalian yang sudah nikah, oh, saya LDR, suami saya itu tugas, misalnya, ini ya, militer, atau di kementerian yang harus muter, gitu ya, muter itu keliling, berbindah-bindah, itu akan juga dijelaskan, gitu ya, kehidupan nanti itu akan gimana, kalau kamu di sini, suamimu di sana, istimu di sana, kamu gimana, gitu, misalnya, ya nanti istri saya akan ikut saya, gitu, atau suami saya akan ikut saya, suami saya akan resign, dan akan ikut saya, atau, ya sudah kami sama-sama LDR, gitu, dijelaskan aja, karena faktanya, itu, teman-teman saya itu, banyak yang seperti itu, ada yang misalnya nih, teman CPN saya, Sowo, ajak istrinya ke Semarang, ada teman saya, LCPNS, perempuan, suaminya itu, udah punya pekerjaan settle, di Jakarta, swasta ya, udah punya rumah bahkan, akhirnya, ya proses LDR, setahun, dua tahun, pindah, suaminya cari kekerjaan di Semarang, ya memang agak downgrade ya, tetapi, yang penting kan kumpul, gitu, suaminya yang ngalah, karena istrinya kan, belum bisa mengajukan pindah, karena masih, berapa tahun kan, suaminya ngalah, tetapi ada, juga banyak, teman-teman saya yang LDR, suaminya itu dimana, mana, kalau di Pertamina, dimana, itu kan harus proyekan muter ya, ya dia di Semarang, dia tinggal sendiri, sama anak-anaknya, sama pembantunya, nah itu gimana nanti, ngurusi anak, gitu, akan ditanya, gitu, gitu, nah, kalau pasangan pindah tugas, nah itu, keluar kota, ngikuti, nah, kontraknya gimana, boleh nggak, apa, ada batas untuk, gini-gini misalnya, kalau orang pindah tugas itu kan, biasanya kan memang, nggak, nggak permanen ya, maksudnya tuh pindah-pindah, kayak misalnya TNI, kan pindah-pindah, misalnya, satu tahun sekali, dua tahun sekali, nanti untuk naik jabat itu kan, harus pindah, gitu ya, gitu ya, nah, kalau kita misalnya, ngikuti terus kan, nggak bisa, toh, misalnya, lima tahun ini di Bandung, besok di Surabaya, kita kan nggak bisa mudah mutasi, dosen tuh sulit tuh mutasinya, sekali mutasi, semacam mutasi tuh, seumur hidup sekali, karena, wah itu, rasanya, apa ya, administrasi dan emosi mentalnya itu yang sulit, ya, untuk bisa lepas, terus, lepas aja itu sulit, apalagi nanti kita masuk ke lingkungan baru, gitu loh, maksudnya mereka akan menerima kita atau nggak, itu kan juga sulit, isu-isu lah, gitu lah, pokoknya, jadi, ya ini memang nggak ada pilihan ya, kalau, ya maksudnya kalau teman-teman punya suami yang muter-muter, kalau memutuskan jadi dosen, ya mau nggak mau LDR, gitu, mau nggak mau lah, gimana, kalian mau ini, teman-teman mau ikut kesana-kesana, kan nggak bisa, ya LDR, nanti home base-nya ya di tempat teman-teman mengajar, karena kan teman-teman mengajar di kampus itu kan, harapannya, meskipun ini, ini P3K yang diperbarui setiap 1K tahun sekali kontraknya, tapi kan nggak dapatnya nanti sampai 65 tahun kan, 70 tahun sampai profesor.